Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Barusan saja kita mengaplikasikan kompos dengan jakabak teman-teman ya pada tanaman ini Oke sahabat Tani, saksikan cara pembuatan komposnya Seperti apa, karena ini sangat cepat sekali, 5 menit juga sudah bisa diaplikasikan Oke teman-teman, selamat menyaksikan Untuk yang pertama, kita akan mengambil tanah hutan ya Tanah di bawah pohon bambu itu Kita akan ambil untuk dijadikan kompos teman-teman ya Oke kita otw Humus-humus bambu ini Ini bisa diganti dengan tanah hutan ya Kalau misalkan tidak ada rumpun bambu bisa pakai tanah dari hutan teman-teman Dan ini juga Ini termasuknya tanah hutan plus tanah perakaran bambu teman-teman ya Karena ini berada di Hutan ya sebetulnya Karena ini pojokan dari kebun itu teman-teman Tapi ini tidak dibuka ya Tuh ada jalatong juga teman-teman Ada daun pulus juga Atau lateng teman-teman ya Nah itu Pisang hutan juga ada di sini teman-teman Nah ini untuk mikroba-mikroba yang ada di sini Ini kita akan bawa ke sana untuk dijadikan Pupu kompos tanaman tomat usia 15 HST teman-teman Untuk proses pembuatannya Kita akan buat di sini teman-teman ya Tapi ini kita rapikan dulu teman-teman Oke teman-teman selanjutnya Kita siapkan bahan-bahan yang lainnya teman-teman Yang pertama ini tentu Kita karena uji coba jakaba Kita akan menggunakan air jakaba teman-teman Nah ini jakabanya masih hidup teman-teman Tapi yang kita gunakan airnya saja teman-teman ya Nah ini untuk bahannya kita gunakan air jakaba Kemudian kita juga akan gunakan ini Semen teman-teman Semen sedikit Kemudian tentu kita akan menggunakan ini Tanah humus bambu teman-teman ya Dan juga kita akan menggunakan Kohe kambing yang sudah dipermentasi teman-teman ya Ini sudah siap diaplikasikan kohe kambingnya teman-teman ya Oke untuk yang pertama Kita taburkan ini Tanah dan serasa daun bambu teman-teman ya Satu ember ini teman-teman Nah kemudian setelah kita masukkan ini Kita siapkan juga kohe kambing Satu ember juga teman-teman Ya teman-teman Kohe kambingnya Satu ember Kita masukkan ke sini teman-teman Nah ini untuk mengetahui kohe kambing sudah bisa diaplikasikan atau belum Kirinya seperti ini teman-teman ya Kalau sudah dihancurkan atau diremahkan mudah remah teman-teman ya Oke teman-teman kita aduk dulu Kohe kambing dan ini Selesa bambu teman-teman ya Oke teman-teman setelah itu Akar dan tanah perakaran bambu Kita aduk beserta kohe kambing Kita tambahkan semen teman-teman Ini semen ini Kalau untuk Satu ember ini Kita kasih sedikit saja Segininya saja teman-teman Nah segini saja teman-teman ya Jadi sekitar Satu banding sepuluh ya Satu kilo Semen Sepuluh Tanah Hutan atau tanah perakaran bambu teman-teman ya Ya teman-teman Kemudian Kita taburkan ke sini teman-teman Kemudian kita aduk Kita taburkan lagi teman-teman Supaya tercampur Antara semen dengan Kohe kambing dan Tanah perakaran bambu teman-teman ya Ya kita ambil air Satu ember kecil ini teman-teman ya Kemudian kita isi dengan Air jakaba Satu liter teman-teman ya Ini Kemudian kita isi dengan Air jakaba teman-teman ya Nah kalau tadi Membuat komposnya Satu ember Dengan Kue kambing satu ember Berarti kan ini dua ember teman-teman ya Ini menggunakan 200 ml juga cukup sebetulnya Air jakabanya Tapi Kita akan Gunakan Satu liter Air jakaba ini Untuk Membuat Kompos dua ember ini teman-teman Kita masukkan ke sini teman-teman Air jakabanya teman-teman Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu jakaba Seperti ini jakaba teman-teman Ini jakabanya seperti ini teman-teman Nah ini Jakaba seperti ini teman-teman Inilah jamur jakaba teman-teman ya Nah airnya Kita akan gunakan Untuk dijadikan kompos teman-teman ya Selanjutnya kita aduk Kemudian kita Siramkan ke sini teman-teman ya Nah untuk penyiramannya Kita lakukan tiga kali teman-teman ya Disiram dulu begini Lalu kita aduk dulu teman-teman ya Nah kita aduk seperti ini Nah setelah diaduk seperti ini Kita siramkan lagi teman-teman Untuk yang kedua kalinya Oke teman-teman Setelah dua kali diaduk Kemudian Ini yang ketiga kalinya Kita siramkan lagi teman-teman Kemudian kita aduk lagi Ini untuk yang terakhir teman-teman ya Oke teman-teman Kalau teman-teman membuat kompos seperti ini Ini lima menit sudah bisa Diaplikasikan Supaya tidak panas Jadi kita tidak tambahkan gula Pada pembuatan kompos kali ini teman-teman ya Oke teman-teman Sekarang kita langsung aplikasikan Alhamdulillah teman-teman Satu ember ini cukup untuk satu beda gini teman-teman ya Alhamdulillah Alhamdulillah selesai Proses pemasangan kompos instan 5 menit Jadi teman-teman ya Oke lanjut kita tinggal tutup lagi Dengan tanah teman-teman Nah seperti ini Kita tutup kembali Dengan tanah Supaya Komposnya Tidak lari kemana-mana teman-teman ya Dan supaya mikrobannya Tidak kepanasan teman-teman Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Adwin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau